Halo Kaloris, balik lagi bersama KSC Kali ini kita sudah bersama dengan sepatu-sepatu yang pernah kita buat konten sebelumnya Di sini, di sini, di sini Ini setelah beberapa lama konten ini dibuat, kita bakal mengetes daya tahannya Nah, mulai dari sini nih, yang kita bakal kenalin pertama itu ada dempul dulu nih Ini udah lama banget nih dempul nih Nah ini cuplikan videonya kayak gini nih Atau kamu bisa lihat di pojok kiri atas untuk videonya ya Nah, kalau di sepatu ini tuh ada leather paint ya Di sini jelas banget, kita custom dulu juga Jadi kamu bisa nonton videonya di pojok kiri atas yang udah aku sediain di sini ya Nah, lalu sepatu ini, ini untuk pengetesan glue ya Dan kita bakal mengetes weather base di sepatu yang ini Nah, sebelum kita ngetes dempul Pastikan dulu kamu subscribe untuk mendapatkan tips-tips menarik tentang kerawatan sepatu dan aksesorisnya Pengetesan yang pertama, ini ada dempul ya Ya ada dempul Pengetesan yang pertama langsung aja, ini kita bengkokin atau kita crackin seperti ini Nih, kita tepuk kayak gini Tuh, dia gak crack coy Dia tidak crack Mau kita kerut-kerutin kayak gini Di gini gak crack deh Nanti kita coba pakai kunci sama penggaris besi ya Tuh, lentur, aman, tidak crack Jadi pastikan kamu mengaplikasikannya dengan benar Supaya hasilnya bisa aman seperti ini Coba kalau kita pakai kunci kayak apa ya Ya kunci nih, ini kunci nih Ini ceknya juga karena udah di finisher juga nih Kalau pakai apa lagi, penggaris besi Oke guys Tapi kalau penggaris besi jangan di lancip-lancip ini ya Semua bahan kalau kamu gini-gini ya rusak juga tuh Ini jangan dicucat begitu nanti kalau digunin ya Karena kan kalau sepatu kan dia potensinya kures Bukan tertusuk penda kacam ya Dia terkures, aman guys Kalau teman-teman ada tes lagi, langsung komen aja di bawah Ini terbukti aman Yang kedua, yaitu ada leather paint di sepatu Harley Davidson Oke, kita langsung aja pengetesannya sama kayak tadi Kita asumsikan ini akan tergores gitu ya Bukan tertusuk penda tajam Langsung aja kita lihat pengetesannya Nah, disini kita bakal mengikas yang bagian ini Dan bagian belakangnya juga ya Ini berpotensi tergores banget nih Oke, sekarang pengetesan yang pertama Kita langsung aja pakai kunci Ini, pakai kunci ini Digim-dikit pak Nah, ini kita buruk begini ya pak Ini tidak mengelupas ya Mau di gimana ya ini juga Asal jangan ditusuk penda tajam Yang kakinya tembus juga pak Kalau ditusuk penda tajam pak Tuh, ini aman pak Tidak mengelupas Ini karena sudah di aplikasikan finisher dengan baik nih Sekarang menggaris besi Nah, menggaris besi jangan digini ya pak Kalau digini nih bahan juga rusak Terus kita Kita gorengin lagi ya Oke, seperti ini nih Misalnya kayak gini nih Angat ya guys Terus itu kita tes Apakah cat ini crack atau enggak Kalau kita buat aktivitas yang empamannya ya Biasanya orang kalau jalan kan begini nih Nah, dia catnya gak crack ya guys Jadi sudah tentur juga Anti crack juga Kalau di kena benda tadi Bisi-bisi tadi gak Melepas juga Oke guys, sekarang di bagian ini ya Sama kayak tadi Langsung setidaknya kita Gures di dalam Ini buat touring Nah, ini guys Aman guys Tuh Nah, di gini juga Gak pasang ini nih Track link tuh 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 Mau gimana coba Tidak guin sih Tuh 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 Jangan ditusuk gini ya Kalau ditusuk semuanya juga hancur Bahannya juga hancur Aman guys Gimana? Kalau teman-teman punya saran Gimana cara ngetesnya ini Boleh komen di bawah Oke Selanjutnya kita mengetes Yaitu glue Seperti yang sudah kita tahu Glue kemarin Bantunya pembuatannya Seperti itu ya Jadi Mari kita tes Bagaimana kalau glue ini kita Teguk-teguk Nah, untuk yang glue Kita kemarin Kita tarik-tarik aja Kemarin Sudah di Klaim Itu Bisa suara saya Ngeselin Ngeselin Kita Dindingar ya Nah Kita tarik-tarik Yang belakang juga Kita tarik-tarik Lainnya mudah dibersihin Di pojok-pojoknya juga Gak ada Bekas-bekas lainnya Kita tepuk lagi Jadi kita tepuk begini Terus kita Tarik lagi Cukup lagi Kita tarik lagi Atau rusak sepatu aja Setelahnya kayak gini Nah Glue-nya nih Aman Yang belakang juga Kita Keluar gitu kan Nah ini gluenya terbukti ya Tidak mudah Lepas ya Atau menempel Erat Rekat gitu kan Oke Kalau teman-teman punya Cara lain lagi buat Ngetes glue ini Komen di bawah ya Oke Kita lanjut Oke Kita langsung aja Mengetesnya Dengan pertama Kita jelopin dulu Abang kita cuci-cuci Sudah kita jelopin separuh Lalu kita jelopin aja Semuanya Let's go Nah Seperti disini guys Tidak luntur Airnya tidak berubah jadi hitam Oke Atau kalau teman-teman punya Cara lain untuk pengatisan ini Boleh banget Kamen di bawah Oke Ini ada kotoran Ini kotoran ya guys Ini kotoran Bukan Luntur Oke Airnya tidak berubah Mari kita sekarang Kita cuci ya Cucinya langsung Seperti ini Langsung kita Gosokkan Kita serupkan Seperti ini Tuh Tidak luntur Disini Tidak luntur juga Nah Kalau teman-teman punya Cara lain Pengatisnya gimana Langsung Komen aja Di bawah Oke Tidak luntur Nah itu tadi adalah Tes ketahanan dari Masing-masing produk Yang dipunya KSC Kalau kamu punya Cara lain untuk Ngetesnya boleh banget Komen di bawah Biar kita tau Let me know juga Cara ngetesnya Biar kalian tambah Yakin buat Cobain produknya KSC Kamu bisa juga Cobain produknya KSC Dan tes ketahanannya Sendiri selama Pengaplikasiannya Bener ya Buat kamu yang bingung Pengaplikasiannya Kamu bisa banget Tanya nomor Yang ada di bawah Ini ya Disitu kita menyediakan Layanan konsultasi produk Kamu bisa tanya-tanya Kamu bisa Telepon Ini gimana Cara mengaplikasikannya Itu bisa banget Dan itu gak bayar Oke segitu dulu hari kita Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan jangan lupa Everyone can be an artist Sub indo by broth3rmax